Intro Pemirsa informasi yang pertama, sejarawan Anhar Gonggong mengungkapkan fakta dibalik peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 sudah banyak diketahui oleh halayak umum. Namun banyak yang mempermasalahkan ketidakdaan nama Presiden RI II Soeharto. Sebagai tokoh penting serangan umum 1 Maret 1949 tersebut, Anhar mengungkapkan masing-masing memiliki peran dalam serangan umum 1 Maret 1949. Hal tersebut disampaikan sejarawan Anhar Gonggong saat menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion tentang peristiwa sejarah serangan umum 1 Maret 1949 yang diselenggarakan Dinas Sejarah Angkatan Darat di Kota Bandung. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 sempat menjadi polemik karena nama Presiden RI II Soeharto tak masuk dalam keputusan Presiden No. 2 tahun 2022. Capres tersebut ditekan Presiden Joko Widodo sebagai penanda 1 Maret sebagai tentang hari penegakan kedaulatan negara yang berlatar belakang peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Sejarawan Anhar Gonggong mengatakan, terkait fakta peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 sudah banyak diketahui, namun banyak yang mempermasalahkan seperti peranan Presiden RI II yaitu Soeharto pada serangan umum 1 Maret 1949. Anhar mengungkapkan hal tersebut tak perlu dipertentangkan karena masing-masing memiliki posisi pada serangan umum 1 Maret 1949. Sebenarnya rata-rata sudah diketahui, cuma yang sering terjadi, sering dipolemikan. Misalnya peranan Pak Harto dengan Sultan, peranan yang lain-lain, padahal sebenarnya itu tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing memiliki posisi ketika itu. Dan dengan posisi itu mereka berpindah dengan posisi yang dia miliki. Pak Harto ke lapangan karena memang dia diperintahkan oleh Jenderal Sudirman, Sultan diminta untuk berkonsultasi. Jadi siapa yang penting? Ya semuanya penting. Sesuai dengan konisinya masing-masing. Sementara itu, Kadis Jarahat Brikjen TNI Arief Cahyono mengatakan kegiatan FGD tentang peristiwa sejarah serangan umum 1 Maret 1949 ini bertujuan guna mengetahui peristiwa serangan umum pada saat itu secara menyeluruh. Fakta-fakta tersebut nantinya akan ditulis ke dalam buku sejarah. Sejujurnya adalah supaya kita bisa melihat, bagaimana sih sebenarnya peristiwa serangan umum tersebut secara komprehensif di semua aspek tinjauan dukungan. Tadi kan sampaikan, ternyata kita betul ada dukungan wali kota, ada dukungan masyarakat. Peran-peran masyarakat yang selama ini mungkin kita belum tahu. Belum ada gambaran pada masalah, bahwa nantinya ada dukungan wali kota, kemudian ada dukungan masyarakat, itu tadi sampaikan dengan Pak Aswik Orgono. Bahkan rute-rute pengunduran, kemudian dukungan-dukungan logistik, dukungan-dukungan lainnya dari masyarakat yang sudah terlalu banyak pada saat itu. Ini yang belum terkuat, dan nanti akan kita, setentunya kita harus bahwa kayaknya itu mungkin bisa dibisahkan dari masyarakat. Dinas Sejarah Angkatan Darat atau Disharahat memiliki tugas pokok penulisan lintas peristiwa sejarah dari TNI Angkatan Darat, guna memperkaya materi penulisan disjarahat meminta masukan dari para akademis. Terima kasih telah menonton!